hai sahabat biuda berjumpa lagi dengan kami ya selamat menikmati semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rejeki yang menimpa amin hari ini sahabat biuda biuda akan buat masak sayur siang kita masak simple-simple aja di kebun ya oke sahabat semua penasaran bagaimana biuda membuatnya ikuti terus ya ini pada ikut semua ya biuda juga ikut tapi si tasnya ini sudah mulai apa ya dipegang pun tak mau udah jalan sana jalan sini sahabat semua halo menda jadi biuda bawa beras habis ditumpai orang yang digubuk lagi biuda kerja bibiknya tak bisa ngejar untung aja biuda ada sembunyikan tadi beras bibiknya tak sanggup mengejar tadi ditumpai nah hari ini kita masak labu ya sahabat semua karena pisau kita belum ketemu jadi kita gunakan pisau yang ada aja dulu nanti kita ini yang barunya ini ya biuda ambil biuda baru pertama kalinya masak seperti ini labu ya karena seperti sahabat-sahabat biuda bilang biuda kerokkan labu masak bening jadi disini biuda akan coba ya karena biuda selama labu kita berbuah baru 3 kali lah biuda masak labu ya karena setiap hari kita lihat rasanya tidak ingin lagi mau masak pun biuda kupas dulu seperti ini inilah kalau anak-anak ya selagi biuda kerja banyak perangannya semua digobok kalau tidak ada kerjaan digobok datangnya biuda ke tempat kerja itu makanya dari tadi biuda curiga ya diam aja mereka digobok ternyata main-main masak-masakan buang beras itu aja tidak ada beras kalau kayak gini besarnya labu tidak laku di jual sini padahal masih muda lah di dalam lah kadang ya kita boleh buat pembeli kan ini harus selalu penyit cantik udah akan kerok ya aduh tumpah biuda sebenarnya tidak tahu masak seperti ini ya tapi karena sabat-sabat cobalah biuda katanya biuda akan cobalah tak nak cobalah tak nak cobalah nah sudah siap biuda kerok ya labunya seperti ini kalau dulu ya kalau dulu ya bonceng di belakang apalagi kalau saya masih kecil umur 8 tahun kalau kami paru kelapa sama kakak kami bonceng-bonceng kalau gak ngangkat di belakang ini nah biuda masakkan santannya dulu ya nah karena biuda tidak ada seringan semalam ada seringan biuda entah mana jadi biuda maklum ajalah ya karena anak-anak masih kecil semua pada banyak perangin yang digubuk tidak masak di santannya nanti kalau udah mendidih santannya kita masukkan lambungnya masukkan bawang iris ya kita masukkan labunya tadi biuda sudah cuci labunya ini baru pertama kalinya biuda masak ini seperti ini labu ya nah masak labu kita sudah masak ya seperti ini ya terasa cepat ya kalau masak dalam krim ini cepat masak nasi nah ini biuda akan membuat cabai uloknya ya ini ada tomat ceri ikan teri atau ikan bilis dan bawang merah dan cabai rawit nah ini akan biuda bungkus di dalam daun pisang akan masak bersama nasi kita ya karena nasi dalam mendidih kita akan masukkan nanti ya nah ini ini biuda akan bungkus ya cabainya tadi semua bersama ikan bilis sama semualah tanpa garam ya kalau tidak ada tomat ceri boleh juga tomat biasa tomat besar boleh kalau disini bahasa karun namanya tomat ini terung keluat ya terung keluat itulah namanya seperti ini biuda akan bungkus seperti membuat apa namanya simpa ya atau lepat seperti ini kita bungkus kita bungkus seperti ini jadi kita masukkan ke dalam periuk kita nah ini nasi kita sudah kering airnya baru baru kita masukkan cabai ulat kita tadi di nasi ya semua baru kita tutup nah sudah bisa kita ulat ya ini dia cabai kita tadi ya akan kita ulat ya nah seperti ini ya seperti ini aduh dumpah pun nah seperti ini kita ulat ya tanpa garam ya jangan kasih garam cukup bawang dan tomatnya aja dengan ikan bilis nah cukup simple aja ya cepat ini dia biuda tidak terlalu halus sekali biuda buat ya seperti ini aja biuda masak rebus bucu ubi ya masak rebus bucu ubi salah ngomong terlalu masak bulung gadung campur terong campur bungke nah ini bahasa karubi udah buat ini bahasa indonesianya daun ubi pucuk singkong terong dengan cepokok atau terong pipit kasih garam sedikit agak-agaknya aja ya cukupnya tergantung selera mana tau sabar biuda asin sayurnya biuda tidak pala biuda biuda tidak begitu suka labu ya mungkin karena setiap hari saya disusai eh untuk dipegang kan memang kalau biuda memang makan favoritnya memang pucuk singkong atau pucuk ubi banyak namanya ini ya sebab biuda bulung gadung pucuk singkong gauntah apa lagi semua yang penting bisa kita makan nah pucuk ubi rebusan pucuk ubi kita sudah memasak ya sebaik semua biar kita makan ya sebaik semua mari makan sabar biuda oke sekian dulu video kita untuk hari ini ya dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun mari tetap semangat ya sekian dulu salam jujur sampai jumpa sabar biuda dadah sangat sedap ya sabar biuda tanpa minyak semua makanan kita hari ini masak-masak simple aja yang perlu sedap cowel cabenya ikan terinya ini sedap ya masak-masak makasak makasak sobat subi Mama ada. Tak boleh. Terus, aku. Pak. Enak-enak. Pedas tapi sedap. Enak. Tak pake pedas. Kamu tak pedas rasa anda? Tak ada. Mantap lah. Tak pake pedas. Tak pake pedas. Ini perah siapa sahabat Bi udah pernah makan jagung seperti ini? Ini namanya jagung pulut. Bi udah pun selama di puluh riolah udah tau ini jagung, warna jagung ini ya. Ini si Jai ini sama si Menda minta membuatkan bakar jagung. Ini kalau daerah di sobat Bi udah apa namanya? Di sini sebut jagung pulut. Beda rasanya ya. Beda rasanya ya. Beda rasanya ya. Ini jagung pulut ini jagung pulut ini agak lemak dia dari jagung yang biasa. That's why it's not. I like. I like. I like. Oh... Hmm. Like. One... One... One...